Doa dipanjatkan masyarakat dari seluruh pelosok tanah air mengiringi kepergian Presiden Ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibi. Sejak Rabu malam, warga di sejumlah daerah menggelar sholat goib. Bahkan, umat Hindu di Lombok, Nusantara Barat juga menggelar doa mitra puja. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama ratusan Jemaah Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur menggelar sholat goib Rabu malam. Usai menggelar sholat goib, Jemaah juga mendoakan Presiden Ketiga, B.J. Habibi. Rencarannya pagi ini, Kofifa juga akan menghadiri pemakaman Presiden Ketiga Indonesia. Setiap saya ke TMP, biasanya saya menyempatkan karena itu titik di mana para wakil Presiden dimakamkan, istri Presiden dimakamkan di satu blok. Saya selalu melihat ada buket bunga yang selalu fresh di taman makamnya Ibu Ainun Habibi. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ratusan pelajar juga menggelar sholat goib. Sebagai ungkapan bela sungkawa, pelajar dan guru juga mengirimkan lantunan doa untuk Habibi. Tak hanya pelajar muslim, ratusan pelajar dan guru yang beragama Hindu juga menggelar doa mitra puja sebagai penghormatan mereka pada Presiden Ketiga, B.J. Habibi. Puluhan personil berimob di Makassar, Sulawesi Selatan juga menggelar sholat goib. Usai sholat, mereka mengirimkan doa untuk almarhum Habibi dan keluarga yang ditinggalkan. Tim kontributor ANews melaporkan.